Intro Naik kereta yuk, tapi kali ini beda loh Naik kereta tapi berasa di hotel berbintang Yes, ini dia kereta wisata Perjalananmu dijamin gak akan berasa Karena ada beragam fasilitas yang akan memanjakannya Kereta wisata ini merupakan anak perusahaan dari PT KAI Nah, di kereta ini ada 6-7 gerbong kereta wisata Dengan bermacam-macam tipe Salah satunya adalah tipe Jawa Nah, soal fasilitas gak usah ditanya Setara dengan kamar hotel berbintang 5 Fasilitas Sultan deh Ada tempat tidur lengkap dengan cermin, wastafel, dan kamar mandi Bergeser ke ruang tengah ada ruang makan Ruang meeting, dan ada juga mini bar-nya Kita termasuk anak kereta di Indonesia Kita bernama di kereta bubar wisata Dan kita punya sekitar 6 atau 5-6 gerbong kereta Dan ini termasuk kereta di PT Jawa Yang fasilitasnya ada ruang utama bisa untuk survei Ada beja makan, atau bisa dipanggung kemucing Ada kamar tidur, ada ruang kemucing Kira-kira harus ngeluarin berapa biaya ya Setnya untuk sekarang contoh gambir Bambu atau Bambu Gambir Itu yang jarang petek si Gajang Itu dikisar yang 19-21 juta Tergantung tipe keretanya nanti Bapak Atau tergantung jarang Kalau bisa semakin jauh, jadi semakin mati Kita ke Malang Banyuangga Itu dikisar yang bisa sampai 40 juta Itu pergebong atau perlulah apa? Pergebong, Bapak disini satu Oh, kalau ini cuma satu? Iya, kita satu kemucing Nanti keberangkatannya sesuai dengan permintaan Passagernya nanti mau ditepel di kereta apa Jam berapa nanti kita bisa sesuaikan Gimana? Ingin mencoba kereta rasa istimewa ini? Pemesanan kereta ini tidak dibuka untuk umum Jadi harus dipesan dalam satu grup Sehingga tujuannya pun bisa disesuaikan Mau coba? Terima kasih telah menonton!